Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami Puskis Mas Mejobo akan memperagakan penanganan bayi asfiksia Setelah bayi lahir spontan dengan umur kehamilan 38 minggu Dengan berat badan 2.800 gram Kita nilai bayi warna merah Tapi agak merintik Kalau kita nilai telus ototnya Kemudian kita perlu penanganan bayi dengan resusitasi Segera bungkus bayi dengan handuk hangat yang sudah disiapkan Kemudian kita lakukan langkah awal resusitasi Menjaga bayi tetap hangat Akan bayi di bawah pancaran lampu Pertahankan, lindungi bayi untuk menjaga kehangatan tubuhnya Atur posisi bayi Penarung berada di muka saling berhadapan Letakkan bayi dengan posisi telah terlentang dan posisi kepala bayi dengan sedikit ekstensi Ganjal bau bayi dengan lipatan kain agar jalan nafas terbuka Kisah pelendir Buka mulut bayi dengan menekan deku ke bawah Memakai jari tengah Kita masukkan dari mulut 3 cm kemudian dari hidung 2 cm Keringkan kembali dan berikan rangsangan taktil Mulai dari muka bayi, kepala sampai seluruh tubuh Sambil menyentil jari kaki Gunakan telapak tangan untuk menggosok punggung bayi, perut, dan dada bayi Ganti kain basah dengan kain kering dan hangatkan di setiap suhu di bawah tubuh bayi Biarkan bagian muka bayi dan dada sedikit terbuka Lalu mengatur posisi kepala bayi Reposisikan kembali bayi sedikit ekstensi Lakukan penilaian Nafas Kulit Warna kulit dengan jantung Normal Bila bayi bernafas mengemang Letakkan bayi Letakkan bayi di dada itu Lakukan penilaian kembali Usaha nafas Warna kulit Dan denyut jantung bayi Bila bayi masih merintik Dan jantung kurang dari 100 Lakukan VTP Pasang sungkup Hingga melingkupi daku, mulut, dan hidung Lakukan ventilasi percobaan selama 2 kali Lihat dada bayi mengembang atau tidak Bila dada bayi tidak mengembang Periksa sungkup Periksa sungkup dan pastikan tidak ada udara yang bocor Pastikan kepala bayi salah perbaiki posisi Setengah ekstensi Periksa apakah ada cairan di mulut bayi Jika ada penil Dilakukan pengisapan ulang Lanjutkan ventilasi selama 30 detik 20 kali Dengan kecepatan 40 sampai 60 kali per menit Nilai kembali usaha nafas Dan warna kulit Dan DJJ Bila bayi bernafas normal Lakukan VTP berdintikan Pantau kondisi bayi Bila bayi belum bernafas Masih merintik Kita lakukan ventilasi VTP lagi Lakukan penilaian setiap 30 detik Bila tidak bernafas spontan Selama 2 menit Resusansi Siapkan bayi untuk rujukan VTP tidak berhasil Lakukan kompresi dada Bila pernafasan kurang dari 100 Kurang dari 60 Dilakukan VTP dan kompresi Selama 30 detik Dengan perbandingan 31 1,2,3,1 1,2,3,1 1,2,3,1 Sampai 20 kali Selama 30 detik Kemudian kita nilai kembali Bayi bernafas Resusansi dihentikan Kita lakukan penilaian kembali Bila masih di bawah 60 Kita lakukan kompresi lagi Bayi sudah Membaik Kita lakukan perawatan Bayi pasca resusansi Resusansi Pastikan tidak ada Tarikan dinding dada Amati bayi Masih bernafas merintis Atau tidak Ternyata bayi Dengan denyut Lebih dari 60 Atau 100 kali Kita lakukan Perawatan bayi Pasca resusansi Dengan melihat Warna kulit bayi Letakkan bayi Di dada ibu Dan menyeliputinya Anjurkan untuk ibu Untuk menyusul Sekian dari Pusuh Mas Menjoko Untuk penanganan Bayi asfiksia Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!